Salam, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Haggai. Pasal yang pertama, ayat pertama sampai enam saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai kepada Zerubabil bin Siatil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, ayat dua. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai. Bunyinya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat enam. Kapot leha adonai, elohenu kapot leha. Segala kemuliaan, ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tadi pagi saya sudah bicara, iman kita itu bukan konsep, bukan wacana, bukan ideologi, apalagi mitos dan legenda. Tapi iman kita adalah peristiwa. Karena semua yang dikisahkan dalam Alkitab ini sebuah peristiwa hidup. Peristiwa perjalanan. Peristiwa bagaimana umat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Pada ayat yang pertama bacaan kita tadi, pada tanggal satu bulan ke-enam, tahun ke-dua. Pemerintahan Raja Darius atas Persia, yaitu 520 sebelum masehi. Datanglah firman Tuhan itu dengan perantan Haggai. Kepada Zerubabel dan kepada Joshua bin Joyadak. Baik sebagai bupati, pemerintahan, maupun sebagai imam besar. Tapi sebelum saya menjelaskan nubuat ini, saya ingin menjelaskan dulu apa yang terjadi pada waktu pemerintahan Raja Darius atas Persia pada tahun 520 masehi. Keadaan dunia saat itu sangat digoncangkan oleh malapetaka. Bencana dan memporak-porandakan kota yang dibanggakan oleh dunia, yaitu Persia. Keadaan yang sangat sulit, lebih sulit dari keadaan kita sekarang ini. Mungkin ada persamaan karena ancaman malapetaka, ancaman kematian di sana-sini dan itu juga dihadapi oleh mereka. Nampaknya juga dunia ini malapetaka khususnya di negeri kita tidak henti-hentinya. Dan kita harus berpikir tentu saja untuk menyelamatkan diri kita. Untuk tidak memikirkan orang lain, untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kita harus memperketat pengeluaran kita. Karena ini masa paceklik, masa bencana, masa bahaya. Tapi di saat-saat masa seperti itu, nubuat yang datang melalui Haggai, justru berbalik sekali. Engkau harus membangun. Membangun. Di tengah keruntuhan. Di tengah yang tidak mungkin. Engkau harus membangun. Karena ada berkat dalam pembangunan itu. Tolong capkan ini. Ini kurang populer bagi keyakinan orang Kristen. Tapi bagi orang Yahudi dan kebetulan saudara kita, sangat meyakini ada berkat Tuhan ketika mereka membangun rumah Tuhan. Kristen nampaknya kurang. Karena terlalu diduniawikan. Yaitu dengan sibuk panitia pembangunan itu. Tapi harus digerakkan. Umat itu percaya. Ada berkat di dalam membangun rumah Tuhan. Saya tergerak untuk berbicara ini. Meskipun situasinya mungkin sama seperti zaman itu. Kita harus memperketat pengeluaran. Hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu lagi. Karena ada kesulitan ekonomi. Ada masa-masa yang sulit. Usaha juga sulit. Semua serba sulit. Hidup juga tidak bebas. Kita kalau keluar rumah tanpa masker rasanya ada sesuatu yang salah. Dulu tidak pernah ada pengeluaran untuk beli masker. Sekarang beli masker. Lalu banyak hal yang kita lihat. Sudah wajarlah ketika nubuat itu disampaikan oleh Hagai. Kepada dua tokoh ini. Baik pemerintahan. Yang berkuasa saat itu. Maupun kepada Imam Joshua bin Joyadak. Yaitu supaya engkau membangun baik Tuhan. Tetapi apa jawaban umat pada saat itu? Ada penolakan. Tuhan sendiri berbicara. Bangsa ini. Ayat yang kedua. Bangsa ini berkata. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali. Bisa enggak kita tunda. Tunggu ekonomi kita agak bangkit. Ya. Situasi dan sebagainya. Ini terjadi penolakan jemaat. Mungkin juga saat ini. Ketika gereja ini ingin membangun rumah Tuhan. Mungkin kita mulai berpikir. Ah yang lebih penting dulu keluarga kami. Menyelamatkan diri kami. Tidak salah. Tapi Tuhan nanti akan menantang. Dimana sumber berkat itu? Dimana? Apa di usahamu? Kau boleh usaha. Baik. Sekuat tenaga. Hasilnya gimana? Hasilnya. Kau bisa menikmati. Kau hidup dalam kelimpahan. Tidak dalam ketakutan. Ini pertanyaan Tuhan. Tuhan menantang. Penolakan umat memang realita. Keadaan. Tidak bisa dibantah. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan. Aku tidak bergantung dengan realita. Aku bisa mengubah keadaan itu. Aku berada di atas keadaan. Karena aku tidak berada dalam ruang dan waktu. Aku maha kuasa. Itu yang dimaksudkan disini. Karena itu Tuhan menantang. Berulang-ulang Tuhan menantang. Tantangan yang pertama. Ayat yang kelima. Kita lihat dulu. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Pertama. Perhatikan keadaanmu. Ketika engkau merasa usahamu, upayamu. Menyelamatkan engkau. Menyelamatkan masa depanmu. Mengabaikan perintah Tuhan. Nanti ayat yang kedua. Bagian yang kedua. Ayat yang ketujuh. Tuhan bicara hal yang sama. Tapi dalam nada yang berbeda. Perhatikanlah nanti. Apa yang akan aku buat. Jadi yang pertama. Ayat kelima. Perhatikan keadaanmu. Ketika engkau tidak bergantung padaku. Ketika engkau mengandalkan engkau. Perhitunganmu. Hitung-hitunganmu. Tapi perhatikan. Tapi perhatikanlah. Kemudian ayat yang ketujuh. Nada yang apa ini. Kata yang sama. Tapi nada yang berbeda. Tapi buktikan. Bandingkan. Perhatikan. Ketika aku campur tangan dalam hidupmu. Bisa dimengerti maksudnya. Karena itu ada dua kali kata. Perhatikanlah keadaan. Ayat lima dan ayat tujuh. Kita bahas dulu yang. Perhatikan menurut kemampuan kita. Hitung-hitungan kita. Tidak salah. Tapi tidak sempurna. Kita hitung-hitungan boleh saja. Tetapi apakah itu yang menyelamatkan? Coba perhatikan yang pertama. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak. Menabur banyak. Zara. Rabah. Hasilnya. Miat. Sedikit. Tidak banyak. Menabur banyak. Sampai dikatakan situ. Kamu menabur banyak. Artinya kita sudah membuka usaha. Pikir sana. Pikir. Ini bukan menabur karena pekerjaan Tuhan. Bukan. Ini menabur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sendiri. Kuncinya itu lain. Hidup ini memang harus usaha. Kalau tidak usaha ya tidak bisa. Tapi berkat Tuhan pada usaha itu berbeda. Berbeda. Karena itu dikatakan. Ya. Kamu bukan mendapat banyak. Tapi mendapat sedih. Sedikit. Sedikit. Makan tapi tidak kenyang. Maksudnya apa ini? Akal subia kalau saya baca di situ. Kamu mempersiapkan makanan. Tapi kamu tidak beroleh kesehatan. Bukan makan banyak lalu overweight. Sudah raya. Iya. Makan sedikit. Saya sejak pandemi ini. Celana harus digedein. Timbangan sudah melampaui batas normal. Ya. Terpaksa. Anak saya mengajurkan saya. Makan beras siratake. Waduh. Rasanya tidak nyaman. Sudah berasnya mahal. Ya. Tidak enak. Lagi. Semuanya tidak enak. Jadi waktu saya baca ayat ini. Ini kira-kiranya. Saudara. Ya. Inilah yang dimaksudkan. Makan tapi tidak kenyang. Minum tapi tidak puas. Satta syakar. Kamu minum. Tapi tidak memuaskan. Tidak menyehatkan tubuhmu. Tidak memperbaiki hidupmu. Dimana letaknya ini semua. Pakaian tapi tidak menutupi. Labas khum. Itu yang dimaksudkan disini. Apa yang terjadi saudara? Kenapa? Sekarang ini. Bisnis tutup itu sudah biasa. Buka baru memang banyak. Tapi berkembang tidak bah. Tidak banyak. Semua. Kerja keras tapi upahnya tidak cukup. Makin kerja keras makin tidak cukup. Coba. Pekerja-pekerja keras itu makin tidak mencukupi. Kenapa bisa begini? Itulah yang dimaksudkan. Itu jika engkau mengandalkan dirimu sendiri. Tanpa Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Jadi perintah Tuhan itu ada berkat. Tuhan kasih jalan. Nih kamu sedang susah. Sedang malapetaka. Sedang paceklik. Sedang kelaparan. Itu zaman Darius waktu itu. Kamu sedang mengalami krisis seperti itu. Dan krisis itu tercatat dalam sejarah versia. Yang paling buruk. Aku kasih jalan. Aku kasih jalan. Bangun baik Tuhan. Ini sumber berkat. Tuhan kasih jalan. Tapi jemaat. Umat waktu itu menolak. Gimana? Dikasih jalan gak mau. Jadi ini yang ingin dimaksudkan oleh Tuhan. Ini jalan Tuhan. Tuhan memberikan tantangan untuk memberkati. Tuhan tidak ingin menyulitkan umatnya. Membebani umatnya. Tidak. Tuhan kasih jalan. Jangan sudah pikir Tuhan membebani. Sudah susah dibebani lagi. Bukan itu. Aku kasih jalan. Untuk supaya engkau peroleh jalan keluar dari kesusahanmu, peneritaanmu, semua kemiskinanmu. Aku kasih jalan. Perhatikan ayat 8. Tuhan naik. Tuhan memberikan tantangan. Dikatakan disitu. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Bangunlah rumah itu. Naik. Sudah bawa kayu. Naik ke gunung lagi. Ayo saudara. Itu kan tanjakan susah. Memang bersusah payah. Tapi susah payahmu diberkati Tuhan. Bukan susah payah yang sia-sia. Itu bedanya. Kalau kita tahu bersusah payah dan pasti diberkati. Beda. Kita bersusah payah tapi kita belum pasti. Makanya kita spikulasi. Ini bersusah payah. Jadi Tuhan katakan pada ayat yang ke-8 ini. Kita perhatikan. Bawalah ke bangunan rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di mana? Di situ. Di bangunan rumah itu. Setiap uang yang kau berikan dengan niat yang tulus. Untuk diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau membangun rumah Tuhan. Berkat Tuhan ada di situ. Amen. Coba imanin. Coba kita imanin. Tadi pagi saya sudah bicara. Iman kita ini iman peristiwa. Bukan konsep. Bukan ideologi. Bukan wacana. Apalagi legenda. Bukan. Peristiwa. Maka setiap peristiwa itu ada terjadi. Kejadian. Perhatikan ini. Ini dari ayat pertama saudara sudah tahu. Dia bicara apa? Sejarah. Dia kasih tahu. Justru rumah Tuhan itu dibangun di tengah-tengah masa pemerintahan Darius. Yang sangat pacaklik. Bisa dibangun. Saya percaya. Gedung gereja kita bisa dibangun. Di tengah masa yang seperti ini. Amen saudara. Saya percaya. Iman ini ayat ini. Bangunlah. Aku berkenan. Dikatakan di situ. Untuk menyatakan kemuliaanku di situ. Kemuliaannya. Mari kita lihat ini bersama-sama. Kita bersama-sama melihat ini. Ya untuk mengerjakan ini. Karena itu Tuhan memberikan hazak. Hazak. Saya bicara ini memakai jaminan Tuhan. Tuhan yang memberikan jaminan. Kalau saudara bertanya. Apa betul Pak nanti saya bangun rumah Tuhan itu. Lalu saya diperkati lewat itu. Apa betul? Siapa yang menjamin? Tuhan. Saya hanya nyampein aja. Jaminan Tuhan. Apa jaminannya? Perhatikan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat. Jaminan Tuhan. Pasal 2 ayat 5 dan 9. Pasal 2 ayat 5 dan 9. Kita naik ke situ. Ini jaminan Tuhan. Pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang. Yang pertama. Kuatkanlah hatimu. Hai Zerubabel. Itu penting. Mantapkan hatimu. Kuatkan. Jangan bimbang. Karena apa yang kau lihat menggoncangkan seperti angin ribut itu. Jangan. Kau percaya ada Tuhan di situ. Amen. Saudara. Lihat. Ketika. Murid-murid kacau balau. Yesus ada dalam perahu. Yesus sedang apa? Kenapa Yesus tidur? Loh ya. Ada yang berpikir. Wah itulah karena tidak. Itu untuk membandingkan. Orang boleh ribut kacau balau. Aku tenang tidur nyenyak. Asal bersama Yesus. Amen saudara. Tenang. Orang boleh kacau. Jadi maksudnya. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Tekad. Betul-betul kita ingin membangun. Kita ingin wujudkan. Amen. Semangat. Tekad. Semangat. Ada gairah. Jadi ayo kita ingin selesai. Kita ingin bangun. Yakin dan percaya. Percaya. Itu ayat yang kelima. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Hai segala rakyat. Baik pemimpinnya Zerubabel. Baik Imam Yudzadaknya. Baik rakyatnya. Dibilang apa? Kuatkan hatimu. Itu kan ayat. Kalau sudah sehati semua. Kuat. Tekad. Semangat. Yakin. Oh dasyat. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Pasti wujud. Katakan amin. Saya percaya itu. Ya. Lalu masih pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Yang dikatakan. Jadi. Hai rakyat. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Ya. Bekerjalah. Sebab aku menyertai. Engkau. Bekerjalah. Kerjakan. Amin. Ya. Harus kita kerjakan. Jangan pikir. Situasi ini mengganggu. Semangat. Keyakinan. Gairah kita. Untuk membangun baik Tuhan ini. Jangan sampai. Kendor dari situ. Sebab aku. Akan menyertai. Engkau. Sudara percaya penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi. Kalau Tuhan sertai kita. Kita jadi partner Tuhan. Oh dasyat. Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa melawan. Karena apa? Masuk ayat yang ke-6. Sesuai. Sesuai. Sesuai dengan apa? Janji yang telah kuikatkan dengan kamu. Sesuai janji. Siapa yang mengikatkan janji? Tuhan. Kalau kita. Porak-poranda. Kita bukan mengikatkan janji. Kita menyimpulkan janji. Tali simpul. Jadi gampang dilepasin maksudnya. Sudara. Kalau Tuhan mengikatkan. Ikat mati. Mengikatkan di situ. Sesuai dengan janji. Ayat yang ke-6. Kita lihat. Sesuai. Pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Mana lebih hebat ketika engkau keluar dari Mesir. Menghadapi tantangan. Dengan membangun baik Tuhan. Mana? Di situ aja engkau bisa lolos. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Kalau engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan yang pertama. Terus menerus pertolongan itu ada. Dia tidak ada dalawarsanya. Dia akan selalu ada. Kenapa demikian? Masuk ayat ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Sudara perhatikan. Dari kitab Hagai ini. Semua beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Firman itu berkuasa. Sedikit waktu lagi. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darah. Aku akan menggoncangkan. Bukan kiamat. Artinya. Seperti buah-buahan yang sudah lebat matang. Lalu digoncangkan. Engkau akan kelimpahan semua. Itu maksudnya. Jangan salah. Baca ayat ini. Wah ini kiamat. Bukan. Tuhan tidak menggoncangkan begitu. Sebab apa? Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-7 tadi. Menggoncangkan. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga. Nah itu kalimatnya. Barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Katakan mengalir. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam diriku. Aku pasti mendapat alirannya. Mengalir. Karena berkat membangun rumah Tuhan. Perhatikan saudara. Ayat yang ke-8 ini. Mengalir. Sehingga. Mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah. Ini dengan apa? Kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Jangan bangun yang ecek-ecek. Yang megah. Sehingga orang berdecak. Amin. Haleluya. Sudah habis-habisnya. Amin saudara. Iya. Begitu. Kita lihat disini. Itulah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita lihat kembali pada ayat ke-9. Apa jaminan Tuhan? Kepunyaan. Kepunyaan. Kula. Ini yang menerjemahkan orang Batak. Jadi. Kula. Kula. Iya itu. Selalu ada nada tambahan itu. Iya ini. Kepunyaan kula. Perak dan kepunyaan kula. Emas. Demikianlah. Firman Tuhan. Punya dia semua. Jangan khawatir. Dari mana engkau akan diberkati. Dari Tuhan. Amin saudara. Sebab Tuhan punya segala-galanya. Amin. Itulah doa kita. Gendamu yang jadi. Seperti di bumi. Seperti di surga. Amin. Kita mengimani itu. Ya. Karena berkat Tuhan. Melampaui. Melampaui. Persediaan kita. Melampaui. Perhitungan kita. Ayat 20. Kita baca bersama terakhir. Apakah benih. Ya. Masih tinggal tersimpan dalam lumbu. Dan apakah pohon anggur. Dan pohon arah. Pohon delima. Pohon saitun. Belum berbuah. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Amin saudara. Mulai hari ini. Sekarang ini. Aku akan memberkati. Semua pohon-pohon segala sesuatu. Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan goncangkan bagi kita. Karena dia punya segalanya. Itu jaminan Tuhan. Baca ulang di rumah. Minta Tuhan berkati. Tuhan kasih jalan. Membangun rumah ini. Aku diberkati. Perantaraan rumah ini. Aku diberkati. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih.